Daniel Hagari selaku juru bicara IDF baru saja mengumumkan bahwa pasukannya akan segera melancarkan serangan udara menuju rumah sakit-rumah sakit di Beirut. Dalam unggahan yang sama terlihat skenario propaganda menggunakan gambar tiga dimensi yang menceritakan bahwa Hezbollah memiliki terowongan di bawah rumah sakit di Harek di selatan pemukiman sipil Beirut. Israel mengklaim bahwa di dalam bunker itu Hezbollah menyembunyikan uang dan emas sejumlah 500 juta dolar. Klaim ini dinilai sama persis seperti propaganda gambar tiga dimensi yang menjadi pembenaran alasan Israel membom dan meratakan rumah sakit Al-Sifa di Gaza. Meskipun setelahnya klaim tersebut dinilai mengada-ada dan sama sekali tidak terbukti. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!